Sedara pemerintah Kabupaten Tambraw berharap asosiasi SPAMS menjembatani pemerintah dan masyarakat memberikan kepastian ketersediaan air minum dan sinitasi di Kabupaten Tambraw. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Tambraw, Saur Sito Morang, pada acara workshop keberlanjutan dan pengembangan asosiasi SPAMS Pedesaan Tingkat Kabupaten Tambraw Program PAMSIMAS III Tahun 2021. Menurut Saur Sito Morang, kegiatan ini merupakan wadah menjalin kerjasama dengan kemitraan antara KPS SPAMS dalam peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa. Untuk itu dirinya berharap asosiasi SPAMS nantinya dapat mencari jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan kepastian terhadap ketersediaan air minum dan sinitasi di Kabupaten Tambraw. Dengan demikian diharapkan SPAMS bisa memberikan efek positif bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian terkait air bersih. Sejumlah agenda yang dibahas dalam workshop tersebut, diantaranya kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi dalam RPJMD Kabupaten Tambraw, pembentukan asosiasi pengelola SPAMS Pedesaan, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Hasim Kalirai, Jawa Am Channel